musik 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 penceng brand Cavino poppy, bersama saya juga sebagai brand ambasadornya dan senang sekali hari ini merasanya bisa ketemu temen-temen di media lagi penuh dan bisa branding baru juga sama kopi ini karena buat kayaknya belum banyak yang tau bahwa sebenernya kopi itu udah menjadi bagian hidup saya sebenernya udah dari pas di US gitu dari pas waktu di US udah mulai minum kopi karena harus belajar harus stay up late dan lain-lain lalu sekarang di Melbourne Australia juga buat yang belum tau Melbourne itu juga dibilangnya surganya kopi karena di jalan itu semuanya kayak coffee shop emm jadi sekarang hidup saya ya kopi gitu kalo disana lebih baik hidup breakfast daripada gak ngopi kalo kampus musik 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 awalnya awalnya gue suka latte sampe hari ini masih suka latte latte tuh kayak gak pernah salah gitu loh kalo gak tau mau pesen apa latte tapi di luar itu gue juga suka kayak espresso, cappuccino, piccolo kalo di Melbourne ada yang namanya magic gua gak tau itu apa yang gimana mereka bikinnya kayak gimana semacam kayak latte tapi itu kayak special di Melbourne namanya magic gitu tapi latte tuh kayak gak pernah salah kapan waktu lo ngopi yang paling pas baru? bangun tidur itu ngopi, terus biasanya siang sih, siang bas kayak jam setengah satu jam satu gitu kayak abis makan siang kita ngopi di Melbourne tuh coffee culturenya dia kental banget sih kayak saya di rumah punya french press jadi kalo pagi kalo apa namanya suka bikin coffee sendiri kayak gitu atau kalo disana di kampus pun itu coffee shopnya banyak sekali sih sebenernya jadi memang dan waktu itu kemarin kita juga udah shooting TEC kita shooting di Melbourne itu saya ketemu sama crew crewnya di orang Australia mereka juga semuanya udah pegang cup of coffee gitu kalo saya tanya udah sarapan belum? belum, tapi yang penting udah ada si coffee ini ya coffee tuh udah jadi kayak culture kalo saya punya temen disana di barista saya juga sebenernya pengen banget jadi barista di Melbourne saya pengen saya pengen coba kerja jadi barista di Melbourne terus saya tertarik sebenernya bagaimana cara bikin kopi yang bener-bener autentik gitu seperti kayak Capino ini jadi coffee culturenya di Melbourne kental terus saya akhirnya juga jadi suka kopi akhirnya jadi kayak bagian dari hidup dan hari-hari saya jadi ya jadi hari tanpa ngopi lah jadi hari tanpa ngopi lah jadi hari tanpa ngopi lah terima kasih